Assalamualaikum Ini kita Akan melaksanakan sholat zuhur Di masjid Seperti biasa Kita melanjutkan bahwasannya Situasi perjalanan Di lintas Sumatera Menghadapi Akhir tahun Libur panjang 25 Desember 2023 Selamat tinggal 2023 Mengusul 2024 Dengan satu harapan Semoga tahun ke depan Bisa lebih baik Jadi kita membuat bahwasannya Di dalam suatu keyakinan itu Ibarat seperti ikan di lautan Walaupun airnya hasin Namun ikannya tidak ikut asin Kecuali memang sengaja untuk dia singkat Jadi kebanyakan orang sekarang ini Dia mengikut kepada Dimana yang lebih Banyak menguntungkan untuk dia Di situ dia ikut Jadi walaupun hari ini adalah hari Daripada hari besar orang umat Kristiani Silakan mereka Untuk merayakannya Jadi kalau kita sebagai umat Islam Tetap melaksanakan kewajiban kita Sebagai umat Islam Namun kita tidak harus ikut Berkecimpu Dalam acara mereka Dengan tahun baru di depan Tahun baru kita adalah Tahun baru kita Jadi bagi Seorang kita umat Islam Tetap melaksanakan kewajibanmu Dan jangan apabila diajak Untuk menguntungkan daripada suatu Perayaan yang menguntungkan daripada kalian Jangan ditutup serta di situ Jadi bersifat seperti Ikan di lautan Walaupun airnya asin Namun ikannya tidak ikut asin Kecuali Sengaja untuk di asinkan Oke Kita mau sholat dulu ya Insya Allah Tadi malam juga kita Lagi dalam perjalanan Untuk berjualan Semoga Kedepan-kedepan ini Ekonomi bisa Lebih baik lagi Sholat Lagi kita sambung lagi Alhamdulillah Kita sudah selesai Melaksanakan sholat suhur Di Masjid Al-Husnah Hesha Perlompongan Yang tadi kita Memakai sarung Dikarenakan celana kita ini koyak Utamakan Agama kita Yaitu kita melaksanakan sholat Karena itu adalah Merupakan suatu kewajiban Bagi kita selaku umat Islam Jadi sekali lagi menyambung Bahasa bertepatan hari ini adalah hari 25 Desember adalah hari Rayanya umat Kristiani Silahkan mereka melaksanakannya Tapi jangan lalaikan Bahwasannya Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah Mengutamakan sholat 5 waktu Sehari semalam Kita buat seperti ini Bukan kita untuk meriakan diri Tapi untuk memberikan motivasi Kenapa? Karena banyak orang mengaku dirinya Islam Tapi dia tidak melaksanakan daripada Mubur Islam Ini kebetulan Kita juga Berjualan Berusaha seperti biasa Yaitu berjualan seperti kentang Tidak ada salahnya kita berbagi Untuk ilmu Kepada yang lain Untuk menanamkan Ataupun mengingatkan kebayin Lihat pantauan di perjalanan Harus daripada Mubur Untuk merayakan tahun baru Jadi Topik kita hari ini adalah Mersikatlah Ataupun tiru Daripada Ikan yang ada di lautan Walaupun airnya asin Namun ikannya dia tidak ikut asin Terkecuali Memang ikan itu Sengaja untuk di asinkan Menggambarkan kehidupan kita Jangan seperti Lalat Dimana dia hingga Pasti orang tidak mau makannya Jadi bersifatlah Seperti Ikan di lautan Walaupun airnya asin Dia tidak ikut asin Ini hanya ini saja Yang bisa kita berikan Semoga ini bisa menjadi Suatu motivasi Bagi untuk kehidupan kita Sehari-hari Kami yang sudah menemukan channel kita ini Jangan lupa like and share Ataupun subscribe Channelnya Ismet Arf dan seterus channel Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada di Masjid Al Husna Hesha Perlompongan Kecamatan Simpang Ampat Kabupaten Asahan Sumatera Utara Halo Assalamualaikum Selamat malam Ini kita nyambung cerita Perjalanan religi kita Mengawali cerita Daripada Bagaimana Perkembangan Suasana menjelang akhir tahun Yang sampai saat ini Kita belum Kembali sampai di rumah Dan kita bertemu dengan Seorang supir Pencari Kayu Ini tadi hujannya dari mana Pak? Dari Rantujan? Ya ini kami Sama-sama profesinya Pencari Rezekinya Allah Ta'ala Yang satu Berprofesi sebagai Pencari kayu Sementara kita Mencari rezeki Dengan perjualan Meski tentang Andrea Ini malam adalah Malam tanggal 25.00 Ya ini bagi Umat Kristiani Melaksanakan Acara Natal Tapi Allah Ta'ala Menunjukkan bahwasannya Rezeki hari ini Suasana menangis Menangis yaitu Hujan Dan kita pun masih Memakai mantel Ataupun baju hujan Untuk menghindari Daripada Terpahan air Sudah lama Pak Cari Buat kayu Belum lama Sudah Ada setahun Hah? Sudah setahun Adek? Belum ada Belum ada? 15 tahun juga? Anak Mencari kayu Katanya belum ada 15 tahun Masya Allah Ya sekarang Sudah menunjukkan Pukul Setengah Sebelas Malam Jadi kita Masih Sudah Berkeliaran Karena kita Akan Menuju pulang Ke rumah Kita masing-masing Jadi ini adalah Perjalanan Religi Perjalanan Religi Itu adalah Perjalanan Mencari Religi Allah Ta'ala Ya kita Berusaha Sekaligus Untuk Mencari Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sama juga Dengan Perjualan Sama-sama Satu Profes Dan Beliau Termasuk Daripada Perjualan Snek Salah Satunya Termasuk Daripada Snek Seki Kentang Andrea Ini Rezeki Yang Allah Ta'ala Berikan Saya Orang Bata Tapi Muslim Oke Terima kasih Banyak Sebagai Penutup Semoga Ini Bisa Bermanfaat Kepada Yang lain Yang dapat Kita Kabarkan Suasana Yang tadinya Ramai Kita Nggak Tahu Kalau Nanti Malam Pukul Ataupun Dinihari Arus Mudik Semakin Bertambah Ini Nampaknya Agak Lengang Terima Kasih Yang sudah Menemukan Daripada Channel Sampai Dalam Komentar Anda Tentang Perjalanan Rez Galibus Expedisi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peku Peku foot Peku M Peku 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 selamat menikmati